Assalamualaikum, semoga Anda semua sehat. Agroecosistem adalah sistem buatan manusia misalnya sawah, kebun, ladang, tegal, atau hutan buatan yang ditujukan untuk menanam tanaman yang dibutuhkan oleh manusia, meliputi tanaman pangan maupun industri. Meskipun demikian karena dibuat oleh manusia, maka sistem ini sebenarnya sangat rapuh terhadap gangguan dari alam, baik itu faktor apiotik maupun biotik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus mengelola gangguan-gangguan tersebut? Di antaranya berasal dari binatang. Dan sebaliknya, bagaimana kita manfaatkan binatang-binatang tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal dari sistem yang kita bangun tersebut? Nah, oleh karena itu, hal yang penting kita lakukan adalah mempelajari jenis perkehidupan dan fungsi serta peran dari binatang-binatang tersebut. Mari kita bahas. Tidaknya ada 5 film binatang yang paling banyak ditemukan di agroekosistem. Yang pertama adalah film nematoda. Nematoda umum disebut sebagai cacing mikroskopik. Karena bentuknya mirip cacing, namun hanya dapat dilihat jelas menggunakan mikroskop. Nematoda dikenal menjadi salah satu hama penting pada tanaman pertanian dan juga terkenal susah untuk dikendalikan. Karena ukurannya yang kecil dan kebanyakan hidup di dalam tanah. Nematoda dikenal sebagai binatang yang cukup tahan terhadap gonjangan alam meskipun ukurannya kecil. Mereka bisa ditemukan di hampir semua bentuk dan jenis habitat di daerah basah maupun kering dengan keragaman dan kelimpahan yang cukup besar. Nah, meskipun demikian ada sebagian nematoda yang berperan sebagai musuh alami nematoda yang lain. Dan sebagian lagi berperan sebagai pemakan bahan organik. Kemudian di film yang kedua, itu adalah film Arthropoda. Film ini mencakup serangga, tungau, dan binatang beruas-ruas yang lain. Serangga adalah binatang yang paling umum ditemukan. Sebagian besar adalah herbivore dan banyak spesiesnya yang diketakurikan sebagai hama. Sebagian kecil dari serangga menjalankan perannya sebagai pemangsa pada binatang yang lain. Beberapa Arthropoda semacam kolembola dan kutupil isopoda ini adalah binatang yang diketahui bermanfaat sebagai detritivore atau pengurai. Yang menghancurkan serasah daun atau jaringan mati dari tumbuhan menjadi serpian kecil yang kemudian diorekan oleh mikrobia. Film yang ketiga, itu adalah Anelida. Salah satu anggota yang terkenal adalah cacing tanah. Eysenia vitida adalah salah satu jenis cacing tanah asal Eropa, namun diketahui sudah menyebar di seluruh pelosok dunia kecuali Antarktika, termasuk di Indonesia. Di lahan, cacing tanah merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa lahan tersebut subur dan bersih, alias tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya. Film selanjutnya adalah film Moluska. Anggota film ini adalah begicot, yang baik yang bercangkang atau berumah, dan siput yang tidak memiliki rumah alias siput telanjang, yang termasuk dalam kelas gastropoda. Kepajakan dari mereka adalah hama penting, misalnya geong emas yang selama ini bertahun-tahun menjadi hama pada tanaman padisawa. Spesies ini berbahaya karena bersifat polifak dan daya reproduksinya luar biasa. Keong betina mampu meletakkan sebanyak rata-rata 200 butir dalam sebuah masa telur. Dan seekor geong mampu menghasilkan hingga lebih dari 4.000 butir telur per tahun. Luar biasa bukan? Kemudian film Kordata. Film ini terdiri dari binatang bertulang belakang memiliki simpul saraf dorsal dan ekor. Binatang yang ditimukan di sistem pertanian dari film ini cukup banyak, terutama yang tergolong subfilm vertebrata. Yaitu amfibi misalnya kata, reptil misalnya ular dan gadal, burung baik burung herbivore maupun karnivore. Dan beragam mamalia misalnya tikus, babi hutan, kerah, gajah dan sebagainya. Binatang-binatang yang berukuran besar misalnya kerah, babi hutan dan gajah dapat menimbulkan kerusakan yang cukup fatal. Nah contoh binatang Kordata yang terkenal dengan sebutan hama adalah anggota Ordo Rodensia yaitu tikus dan tupai. Oke sekarang mari kita bahas peran binatang-binatang tersebut. Secara umum ada 5 peran dan fungsi binatang yang berkiprah di agro ekosistem. Peran yang pertama, ada kelompok binatang yang makan pada tanaman dan atau tumbuhan. Dan ada kelompok binatang yang lain yang makan pada binatang yang lain atau biasa disebut sebagai pemangsa. Pemakan tumbuhan atau herbivore misalnya sebagian serangga, siput, atau tikus menimbulkan masalah karena makan pada tanaman. Dan biasanya dikategorikan sebagai hama atau binatang pengganggu. Nah meskipun demikian, herbivore yang makan pada tumbuhan terkolong gulma bisa dianggap sebagai binatang yang berguna. Nah secara ekologis, pemakan tumbuhan berperan sebagai pengontrol populasi organisme yang lain dalam hal ini adalah tumbuhan gulma. Peran yang kedua, ketika herbivore makan pada tanaman atau tumbuhan, maka selanjutnya mereka akan jadi mangsa dari pemangsanya. Maka proses ini akan membentuk hubungan tiga trofi, yaitu tumbuhan, herbivore, dan carnivore atau disebut sebagai rantai makanan. Yang merupakan media untuk memindahkan energi kimia dari organisme dengan tingkat trofi lebih rendah, yang dimulai dari tumbuhan menuju ke organisme dengan tingkat trofi yang lebih tinggi. Misalnya herbivore ini makan pada inang ke-1, kemudian pada gilirannya akan dimangsa oleh pemangsanya. Urutan makan dari inang ke-1 hingga pemangsa ini bisa disebut sebagai rantai makanan yang pertama. Kemudian herbivore tadi ternyata makan juga pada inang ke-2. Nah ternyata herbivore tadi ganti dimangsa oleh pemangsa ke-2. Inang ke-2, herbivore, dan pemangsa ke-2 ini disebut sebagai rantai makanan ke-2. Sementara itu inang ke-2 juga dimangsa oleh herbivore ke-2, yang pada gilirannya dimangsa oleh pemangsa ke-3. Maka inang ke-2, herbivore ke-2, dan pemangsa ke-2 ini akan membentuk rantai makanan yang ke-3. Ternyata pemangsa ke-3 ini dimangsa pula oleh pemangsa ke-2. Sehingga rantai pertama, ke-2, dan ke-3 akan terhubung membentuk jaring makanan yang lebih komplek. Peran yang ketiga, tumbuhan dan binatang yang sudah mati akan menjadi bangkai, yang akan mengalami pengurean yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama pengurean dilakukan oleh organisme detritifor menjadi serpian-serpian yang lebih kecil. Kemudian dilanjutkan dengan proses dekomposisi yang dilakukan oleh bakteri dan jamur. Nah hasil dekomposisi inilah yang mengubah bahan organik tadi menjadi nutrisi yang siap diserap oleh tumbuhan. Nah maka terjadilah apa yang kita sebut sebagai siklus hara. Nah peran yang keempat, beberapa kelompok binatang herbivore terutama serangga adalah peminum nektar yang terkumpul di bagian dasar bunga. Ketika serangga ini tidak pada bunga, maka serbuk sari yang ada pada bunga tersebut akan menempel pada badannya. Ketika serangga ini terbang dan hingga pada bunga yang lain, maka serbuk sari ini akan menempel pada putih bunga dan terjadilah penyerbukan. Kemudian peran yang kelima, beberapa jenis binatang yang hidup di dalam tanah dapat berperan sebagai pembenah tanah. Salah satunya adalah cacing tanah yang sudah semakin sulit dicumpai di sawah. Nah cacing tanah itu dianggap sebagai salah satu jenis binatang di agroekosistem yang mempunyai peran yang cukup banyak. Asal Anda tahu saja bahwa cacing tanah itu adalah binatang yang makan pada bahan organik, misalnya serasa daun. Kemudian mengubahnya menjadi kotoran, yang setelah diteliti ternyata mengandung cukup banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut penelitian, kotoran cacing atau biasa disebut dengan cacing itu kaya mineral besi, sulfur, kalsium, nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu, cacing juga mengandung koloni mikrobia bermanfaat yang berperan antagonis terhadap patokin tanaman tular tanah, serta mampu menghalau hama. Sementara itu, gerakan meliang di dalam tanah menyebabkan tanah yang keras itu menjadi kembur, sehingga memungkinkan aerasi dan aliran air berjalan dengan lebih baik. Nah, jadi artinya manfaat cacing sangat luar biasa di agroekosistem. Baik, itulah bahasan kita kali ini tentang jenis dan peran dari binatang-binatang yang umum ditemukan di sistem pertanian kita. Pemahaman yang mendalam pada perikehidupan mereka akan menjadi dasar yang baik untuk merancang strategi, mengelola populasi mereka agar tidak merugikan secara ekonomi, serta tetap menjaga peran dan fungsi penting mereka di alam. Ya, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang menginginkan untuk terus bisa mengikuti channel ini, silakan Anda tekan tombol subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video yang baru. Terima kasih sudah menonton. Selamat berkarya, salam sehat, dan sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.